Halo Pak Mirsa, dimanapun Anda berada semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat tentunya Jumpa lagi di saluran informasi tentang kebumian dan secara khusus Kali ini saya akan menyampaikan perkembangan terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada Sabtu 13 September 2021 Kenapa? Karena sejak tadi malam sampai menjelang siang itu cuaca cukup cerah visual bisa dilihat Merapi puncaknya, aktivitasnya, guguran-guguran lavanya, luncuran lava pijar bisa disaksikan dari hampir semua arah di selatan, barat, daya dan barat Nah sebelum masuk ke apa yang terjadi pada pagi sampai menjelang siang ini Saya akan menyampaikan informasi hasil pengamatan para petugas di pos pengamatan Gunung Merapi Yaitu rangkuman dari laporan petugas di Kaliurang di Ngepos Babatan Jerakah dan Seloh Periode pengamatan pukul 00.06.00 waktu Indonesia Barat Laporan disusun oleh Bung Al Swarnur Manaji Secara umum gunung api terlihat jelas Teramati asap kawah utama berwarna putih intensitas sedang hingga tebal setinggi maksimal 600 meter dari puncak Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah barat laut Dan ini memang memberikan kesempatan bagi mereka yang ada di sisi selatan, barat, daya dan barat Untuk bisa menyaksikan aktivitas vulkanik karena angin bertiup ke barat laut Suhu udara berkisar antara 15 sampai 22 derajat celcius Ini terutama yang ada di pos-pos pengamatan di lereng-lereng Dan mungkin suhu terdingin ini yang bisa diamati di pos babatan Karena sebagai pos tertinggi dan mungkin juga di pos selo yang berada di antara gunung merapi dan merabu Kelembaban berkisar antara 81 sampai 90 persen Dan tekanan udara 642 sampai 717 milimeter lagi Kemudian aktivitas kegempaan teramati atau terdeteksi Ada 30 kali gempa guguran dengan amplitude 3 sampai 16 milimeter Dan lama gempa 33 sampai 180 detik Kemudian 60 kali gempa hembusan Durasi maksimal 27 detik Dan tidak ada catatan gempa-gempa lain Seperti gempa hybrid atau multipase Kemudian gempa tektonik lokal juga tidak teramati Kemudian juga tidak ada gempa vulkanik dangkal Apalagi vulkanik dalam Kemudian pada periode pengamatan selanjutnya Pukul 00.00 sampai 12.00 Secara umum gunung api masih terlihat jelas Dari sejumlah pos ini Dan saya juga mengamati dari titik Satu titik di sektor Baradaya Sampai pukul 9 masih clear Dari kaki sampai puncaknya masih teramati Tetapi saat itu sudah perlahan Awan berarak dari sisi Tenggara menuju ke Baradaya Dan kemudian berputar ke arah Barat Laut Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0.3 teramati asap kawah utama berwarna putih Dengan intes sedang hingga tebal tinggi Sekira 300 sampai 500 meter dari puncak Cuaca cerah hingga hujan Angin lemah ke Barat Kemudian kegempaan terjadi 31 kali gempa Kukuran dengan amplitude 3 sampai 10 mm Dan lama gempa antara 24 sampai 151 detik Ini jadi durasi terlamanya ini 150 detik Kemudian 40 kali gempa hembusan Dengan amplitude 3 sampai 5 mm Dan durasi antara 9 sampai 22 detik Jadi di 12 jam pertama pada Sabtu 13 November 2021 Ini relatif didominasi oleh gempa guguran Gempa-gempa lain Sudah berkurang dan hilang Bahkan ya tinggal gempa hembusan Gempa hybrid atau multibase Yang menandai biasanya menandai Pembangunan kubah di puncak gunung Ini tidak tercatat pada 12 jam pengamatan Dari pukul 00 sampai pukul 12.00 Sabtu 13 November 2021 Rekomendasi masih sama seperti hari-hari sebelumnya Potensi bahaya adalah material guguran Kemudian ada kemungkinan terjadi lagi awan panas guguran Dengan jarak maksimal 3 km ke arah sungai Waro di Klaten Mengarah ke wilayah Klaten Kemudian sejauh 5 km ke arah sungai Gendol Kali Kuning, Kali Boyong, Bedok, Rasak, Bebeng dan Kali Putih Ini di wilayah Magelang, Jawa Tengah Jadi wilayah DIY kebagian di Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Bedok Sama sebagian di sisi selatan Kali Kerasak Kemudian jika terjadi erupsi eksklusif dapat menjangkau radius maksimal 3 km saja dari puncak Kemudian untuk rekomendasi lain terutama di radius bahaya 3 km sampai 5 km Di KRB 3 memang direkomendasikan untuk tidak ada kegiatan apapun di wilayah potensi bahaya tersebut Demikian yang bisa dilaporkan dari hasil pengamatan para petugas gunung berapi merapi Di sejumlah pos dan dipublikasikan di Volkani Activity Report Yang dipublikasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMPG Badan Geologi Kementerian ESDM Dan pemirsa Anda bisa menyaksikan di serangkaian video dari awal ini Dan kemudian mungkin berikut ini saya tidak akan memberikan narasi Panjang lebar yang pasti sepanjang Sabtu pagi sampai menjelang siang ini Guguran-guguran material lava yang terjadi teramati jelas Frekuensinya lumayan sering Dan dari titik pengamatan saya bisa mendengar secara jelas Mengamati secara jelas bagaimana batu-batu besar dari kupah lava di puncak barat daya Gunung Merapi ini berguguran seperti hujan Dan kemudian luncuran-luncurannya menggetarkan karena suaranya memang luar biasa Suara bergemuruh bisa terdengar namun tidak terasa ada getaran dari titik pengamatan Dan silahkan Anda mengikuti serangkaian video-video yang rasanya cukup bagus Bisa didokumentasikan Karena memang didukung oleh cuaca yang sangat cerah Dan frekuensi terjadinya guguran juga bisa teramati secara baik Oke pemirsa dimanapun Anda berada silahkan menyimak video-video berikut ini Dan terima kasih untuk perhatian Anda semua Terima kasih juga untuk usul, saran, masukan dan juga tentunya kritikan Semoga informasi yang saya bagikan di saluran informasi tentang kebumian Dan peristiwa-peristiwa menarik lainnya menyangkut kebumian Vulkanologi, geologi di sekitar kita ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua Salam tangguh dan salam lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!